Masih wisata kuliner tribuner, tapi kali ini di Pontianak, pos kopi Tepi Aek yang menawarkan suasana di tepian Sungai Pawan. Ada beragam kopi yang bisa Anda nikmati di sana, serta pemandangan matahari terbenam yang akan menambah nikmat kopi Anda. Seperti apa lokasinya Anda Nur Imam di sana? Selamat sore Nur Imam. Sore Rekan Ratu. Baik Imam, apa yang menjadi menu andalan di pos kopi ini? Ya, oke Rekan Ratu. Jadi pos kopi Tepi Aek ini yang tentu banyak sekali menu yang disajikan. Namun ada beberapa menu andalan yaitu kopi hitamnya dan kopi susu. Kenapa jadi menu andalan? Karena kopi yang digunakan oleh pos kopi ini adalah kopi lokal asli dari Kabupaten Ketapang. Begitu Ratu. Saya lihat lokasinya ini cukup menarik ya Imam ya. Ada di tepi sungai begitu. Kemudian kalau boleh tahu untuk orang-orang atau pengunjung yang biasa datang ke pos kopi ini biasanya dari kalangan usia berapa? Ya, jadi untuk pengunjungnya sendiri di kopi kopi ini berbagai kalangan. Dari pelajar yang selesai sekolah mereka bisa nongkrong. Dari mahasiswa yang mengerjakan tugas. Bahkan pekerja yang mengerjakan pekerjaannya di sini. Dan dari kalangan keluarga. Karena mereka bisa menikmati sore hari di pinggiran sungai Pawan ini. Begitu Ratu. Selain kopi, apa sih yang menjadi daya tarik untuk pengunjung yang datang ke pos kopi ini, Imam? Nah, tentu karena namanya pos kopi TPAE yang artinya itu bahasa Melayu. Yang artinya adalah pos kopi pinggir air. Yang maksudnya adalah pinggir air yang sungai Pawan ini. Jadi daya tarik yang ditawarkan selain kopi, ya ini suasana sungai Pawan yang menjadi ikon kaupat ini Ketapang. Selain itu ada juga pengunjung bisa menikmati matahari terbenam juga di sini pada sore hari. Dan pada malam harinya ini pengunjung juga disuguhkan hiburan oleh home band di sini. Yaitu live music ketika malam hari. Begitu Ratu. Baik, terima kasih Imam atas informasinya hari ini untuk Anda tribuner bisa mampir-mampir ya ke pos kopi. Karena tadi juga sempat ada videonya sedikit, mataharinya hampir terbenam, sangat indah. Anda bisa coba ke sini. Terima kasih Imam. Terima kasih Ratu. Nah itu tadi tribuner sejumlah destinasi wisata yang bisa Anda datangi nanti di akhir pekan. Semoga bisa menginspirasi ya. Tapi tetap harus diingat untuk menjaga protokol kesehatan dan tentunya aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Zyati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Daaah! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.